Jangan lupa, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang BossQ Di kesempatan ini saya baru ajar review BossQ Padahal sudah hampir 1 bulan sepeda ini sudah ada di toko Tapi berhubung saya sibuk BossQ Ini adalah penampakan dari Extrada 5 BossQ Keluaran tahun 2020-2021 BossQ Dengan banyak perubahan untuk bagian prem dan yang lainnya BossQ Ini kombinasi warna yang sangat cocok Dan pas ada 5 warna di sepeda ini BossQ Oke Jangan lupa sebelum lanjut Nonton videonya Untuk menekan tombol like Dan subscribe dan share BossQ Istimewir Oke BossQ kita ke bagian handlebar Dulu BossQ Untuk bagian pengereman Sepeda ini sudah menggunakan pengereman hidrolik Tuh Kanan dan kiri sudah menggunakan pengereman hidrolik Untuk perpindahan gigi sudah menggunakan Shimano Diore BossQ Untuk bagian handlebar menggunakan produk dari Entity Sport BossQ Terdapat mata kucing Posisi bagian depan Poligon selalu menaruh posisi Mata kucing posisi bagian depan Untuk bagian handlebar lebih panjang dibandingkan tipe yang dulu BossQ Oke BossQ kita ke bagian frame Tuh Kita Siah Untuk bagian frame ini ada 5 warna Kombinasi warna Disini ada Hijau toska Atau seperti telur asin BossQ Warnanya sangat istimewir Disini ada coklat Disini lebih tua Coklatnya Disini lebih tua lagi BossQ Warnanya Jadi beberapa kombinasi warna Membuat sepeda ini Kelihatan lebih mewah dan elegan BossQ Wih saya ini pakai jam BossQ Dan disini ada Warna Hitam Untuk tulisan bagian ekstrada Itu berwarna hitam Itu BossQ Jadi sepeda ini sangat stabil Untuk bagian warna Dan frame Dirubah Untuk bagian frame Untuk bagian frame Untuk bagian bawahnya Lebih besar Lebih kecil Lebih menipis BossQ Ini lebih besar Kalau bagian ini Untuk frame depan Sama BossQ Untuk logo poligon Dalamannya berwarna coklat Kombinasi yang sangat menarik Asik Mantap BossQ Ada bagian Pengalasan disini Cukup rapi Untuk bagian pengalasannya Sudah bearing BossQ Dan sepeda ini Setpostnya menggunakan produk Dari Entity Sangat stabil Terdapat mata kucing juga BossQ Oke Kita cek untuk bagian Saddle Untuk bagian Saddle Tampil beda Dibandingkan Tipe-tipe yang Ekstrada yang dulu Terdapat seperti Agak sini Untuk bahannya Lebih kasar Disini lebih lembut Tulisan Entity Sangat besar BossQ Ini mau dikirim BossQ Kita cuma dapat Empat produk Dari Ekstrada 5 Dikirim Sisa 3 Di gudang BossQ Untuk sepeda ini Berukuran M Untuk bagian frame Perubahan BossQ Untuk bagian frame Ini Dirubah BossQ Bagian belakang Perubahan Dari polygon Untuk bagian frame Posisi atasnya Lebih menurun BossQ Kalau ekstrada Tipe yang dulu Lebih ke atas Kalau ini Lebih menurun Kalau saya Lihat Ini seperti Ukuran S Menurun Padahal ini Ukuran M BossQ Kemungkinan ini Cocok untuk Laki-laki Dan perempuan Untuk bagian Frame posisi Bagian belakang Dirubah juga BossQ Bulat Lebih Terlihat Lebih Kecil Posisi bagian Frame belakangnya BossQ Untuk bagian Cakram belakang Dirubah juga BossQ Dulunya Posisi bagian Belakang Dirubah Polygon Ke depan Jadi terlihat Lebih simpel Rapi Menggunakan Produk dari Tektro Sangat bagus Anak Jangkrik BossQ Produk yang sudah Menggunakan Anak Jangkrik BossQ Sangat Distinguir Ini kita kirim BossQ Barangnya sudah Kita pasang Sudah kita Setel Semuanya Ini akan dikirim Produknya masih ada Tiga kotak Untuk bagian Di dalam Silahkan BossQ Siap dikirim Keseluruh Indonesia BossQ Untuk bagian Pengompaan Sudah Modern Jadi Saya minta maaf Kalau reviewnya Terdengar Suara sepeda Motor Ataupun Suara berisik BossQ Kita di Toko kita Di Pas di depan Jalan BossQ Tuh Jadi Berisik BossQ Dan Perubahan Yang lainnya Terdapat pada Bagian Ban Untuk bagian Ban Polygon Tahun 2020 Ini Lebih kecil Padahal Ukurannya 27,5 Lebih kecil Limbahnya Lebih kecil Juga BossQ Sangat terlihat Jelas Lebih besar Kalau dicolokin Tangan kita Masih kosongnya Banyak BossQ Masih Menggunakan Yang plastik Tidak Menggunakan Yang Besi BossQ Untuk bagian Piringan Cakram Masih Menggunakan Seperti yang Dulu BossQ Oke Kita ke Belakang Dulu Kita ganti Rasa dulu BossQ Posisi Belakang Dulu Tuh Untuk Perpindahan Gigi 2x10 Di depan Posisi Ada 2 Di belakang 10 2x10 BossQ Menggunakan Tipe rantai Yang sudah Bagus Silver Sudah Istimilir BossQ Dibandingkan Tipe-tipe Yang Terdahulu Sudah Menggunakan Shimano Diore BossQ Semua Kita review Apa adanya BossQ Jadi Apa yang Kita Lihat Itu yang Kita Jelaskan Apa yang Kita Tahu Itu yang Kita Jelaskan BossQ Sepeda Ini Semua Sudah Dirombak Atau Sudah Dirubah Oleh Poligon BossQ Dengan Lebih Modern Dan Lebih Keren BossQ Itu Mas Madan Lagi Kepanasan BossQ Sepeda Lipat Poligon Steamy Weird Untuk Bagian Stang Pegangan Tangannya Apakah Bercak Atau Tidak Kita Menempuh Jarak Jauh Ada Sedikit BossQ Bisa Diganti Dengan Lebih Modern Yard Grade BossQ Ini Sold Juga BossQ Dikirim Ke Batu Licin Ini Dikirim Kalau Tidak Salah Ke Daerah Tanjung BossQ Kalau Tidak Salah Antara Tanjung Banjarbaru Saya lupa BossQ Kirim Suspensi Depan Sudah Dapat Block Dapat Diaktifkan Dan Dioptan BossQ Istimewir Untuk BossQ Semua Silahkan Merapat Ke Toko Suspensi Depan Sun Sutor BossQ Punya BossQ Jadi Terlihat Lebih Mewah Suspensinya Suspensinya Sudah Oh Seperti yang dulu Juga BossQ Tidak Ada Perubahan 120 BossQ Untuk Bagian Depan Juga Ban Dirubah Untuk Bagian Ban Depan Dirubah Juga BossQ Memang Ukurannya 27,5 Tapi Lebih Kecil BossQ Tuh Ayo BossQ Yang Mau Sepeda Ini Silahkan Bisa Menghubungi Ke Admin BossQ Suspensinya Lumayan Empuk Dapat Menempuh Jalur Medan Ringan Ataupun Berat BossQ Dan Juga Yang dapat Saya Sampaikan Ini Adalah Yang Sampai Sorry BossQ Yang saya Sampaikan Ini Apa Namanya Frame Frame Untuk Bagian Pengelasan Ini Posisinya Terlihat Lebih Dalam BossQ Jadi Untuk Bagian Pengelasan Sangat Rapi Tuh Tidak Terlihat Laslasannya Posisi Bagian Dalam Tapi Kalau Menurut Saya Laslasannya Lebih Baik Tipe Yang Dulu Ya Laslasannya Nge-press Kesini Untuk Bagian Batangan Ini Kesini Lebih Pres Jadi Ini Walaupun Terlihat Tapi Istimewir Tapi Kemungkinan Polygon Merubah Ini Kemungkinan Agar Lebih Baik Lagi BossQ Semua Bagian Internal Kabel Sudah Posisi Bagian Dalam BossQ Tuh Ada Monak BossQ Tuh Steamy Weir Oke BossQ Semua Mungkin Videonya Saya Cukupkan Sampai Disini Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Dan Subscribe BossQ Dan Jangan Lupa Share Kepada Teman Teman Kalian Semoga Yang Dapat Saya Sampaikan Ini Dapat Bermanfaat Untuk BossQ